Kita lagi bersama kalian di HBS Channel Bagi sempatan ini, kita akan membahas tentang pokok katolik yang sering terlupakan atau bahkan terlupakan Yang pertama, Profesor Arnobus Ishak Sakharias Momohitu Arnobus menemut dia, lahir di Manambut, Sulawesi Utara pada tanggal Pata Besindar 1896 Ayahnya bernama Karel Charles Wieson Manambut dan ibunya bernama Agustina van der Swen Ayah dan kakiknya merupakan tokoh terkenaka pada masa ini Ayahnya seorang pegawai negeri, pilihan Belanda Sementara KTA yang juga bernama Arnobus Ishak Sakhariasi Ayah menyelesaikan studi di Sekolah Kedektoran Pelindungi Arnobus pernah menjabat sebagai utri penerangan pada tiga kabinet Yaitu Kabinet Republik Indonesia Serikat Mulai 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 Kemudian Kabinet Sukiman Sunyiryu Mulai 27 April 1951 hingga April 1952 Selanjutnya pada Kabinet Biloko Mulai 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953 Ahmad Safi'i Ma'arif seorang tokoh Muhammadiyah dalam sebuah tulisan yang mengatakan Saya masih ingat betapa Arna Munamuti dengan gigih membela Pancasila sebagai dasar negara Dalam Majelis Konstituante Ditinggalkan dari sudut ajaran Kristen Berhadapan dengan kelompok Islam yang mengusung Islam sebagai dasar negara Selanjutnya Ma'arif berhadapan dengan Ma'arif mengatakan Bahwa Andat memulak jika Islam dijadikan dasar negara Dalam hal ini terdapat titik temu antara golongan Islam dan Kristen pada waktu itu Itu adalah kesaksian yang disampaikan oleh Ma'arif Salah seorang tokoh Muhammadiyah Hingga kini Arnold Bolu mendapat kelar pahala nasional dari pemerintah Indonesia Meskipun layak dan pantas Dilihat dari jasa dan penerbanan yang telah ia lakukan Yang kedua Johannes Christos Tomus Olyphan Olyrae Johannes Christos Tomus Olyphan Olyrae Atau lebih dikenal dengan nama Olyphan Olyrae Lahir di Kedamin Kapuasulu Pada tanggal 18 Agustus 1922 Ia lahir dalam keluarga Katolik Ayahnya bernama Heja Dan ibunya bernama Huru Orang tuanya berasal dari suku daya Kayan Yang berprofesi sebagai petani Ia anak keempat dari empat bersaudara Menurut Tambun Anyang Pada era kolonial Masyarakat suku daya tidak memiliki banyak peluang Untuk mengenyam pendidikan Pada masa itu Kebanyakan sekolah-sekolah hanya dimiliki oleh Belanda Dan kesultanan-kesultanan Melayu Jika orang daya ingin masuk sekolah milik kesultanan Melayu Maka terlebih dahulu diharuskan Untuk merubah keyakinan mereka Hal itu agar seseorang tidak mendapat stigma sebagai orang kafir Pada tanggal 22 Juni 1959 Oifang Oirei dilantik menjadi Kepal Daerah Suatantra Tingkat 1 Pada sidang DPRD Tingkat 1 Kalimantan Barat Oifang Oirei berhasil terpilih sebagai gubernur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Yang disahkan oleh Kepres No. 465 Tahun 1959 Tanggal 24 Desember 1959 Untuk periode 30 Januari 1960 Hingga 1 Juli 1966 Pada masa pemerintahannya Ia berupaya menghilangkan dualisme di bidang pemerintahan Salah satunya adalah penyerahan secara real Urusan pemerintahan umum pusat kepada daerah Pada tahun 1959 Pada masa Pada tanggal 30 September 1965 Terjadi pembunuhan terhadap 6 jeneral Dan 1 polisi di Jakarta Dan 3 tentara di Yogyakarta Peristiwa itu membuat Oifang Oirei dituding sebagai tokoh politik Yang terlibat dalam organisasi Partai Komunis Indonesia Meskipun Menurut evaluasi Kementerian Luar Negeri Oifang Oirei bukan simpatisan PKI Oifang Oirei hanya anggota Partindo Yang sering dideskripsikan sebagai kelompok sayap kiri Dengan demikian Mendakri Segera menghentikan Oifang Oirei Dari jabatannya sebagai gubernur daerah Kalimantan Barat Pada tanggal 1 Juli 1966 Kemudian Yang ketiga adalah David G. Cheng David G. Cheng Lahir pada tanggal 1 September 1915 Di Shanghai Ia lahir dalam keluarga penganut agama katolik Ayahnya bernama Si Fei Cheng Ia lulus dari Universitas Santo Yohanes Shanghai pada tahun 1939 Kemudian Ia tiba di Amerika pada tahun 1966 Untuk melanjutkan studi Ia menyelesaikan pasca sarjana desain di Universitas Harvard Pada tahun 1967 Pada tahun 1972 Ia menjadi wakil mega Indonesia Pada tahun 1956 Ia menjabat sebagai presiden nasional housing development corporation di Jakarta Ia menjabat sebagai menteri cipta karya dan konstruksi dalam kabinet di Kora 1 Masa kerja 27 Agustus 1964 Hingga 22 Februari 1966 Selanjutnya Ia menjadi direktur pengembangan Hawaii Council Housing Action Tahun 1968 Tahun 1970 Sejak tahun 1971 Ia menjabat sebagai presiden DGC Development Corporation Kiprah etnis Tionghoa dalam membangun bangsa tidak kalah penting Selain David Giacong Ada enam orang menteri dari etnis Tionghoa Yang menjabat pada masa pemerintahan insinyur Soekarno Yakni Yang keempat Franciscus Conradus Palawun Suka Franciscus Conradus Palawun Suka Atau lebih dikenal dengan nama FC Palawun Suka Lahir di Malapi Putus Sibau, Kapuasulu, Kalimantan Barat Pada tanggal 19 Mei 1921 Ayahnya bernama Daunma Neiding Dan ibunya bernama Rengen Suka Palawun Suka adalah salah satu toko nasional Yang juga seorang wartawan Yang menjadi redaktur harian kompas dan penulis harian kompas pada tahun 1965 Sebelum merdeka Ia pernah menjadi guru taisho dan bahasa Jepang di Putus Sibau Pada tahun 1948 Palawun Suka menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Sebagai anggota DPRD Palawun Suka lebih banyak menetap di Jakarta Dengan demikian ia mengenal toko-toko katolik nasional antara lain Demikianlah toko-toko yang kita bahas pada kesempatan ini Yang sering dilupakan atau bahkan dilupakan dan tidak dikenal lagi Semoga pertemuan kita kali ini memberikan manfaat Memberikan wawasan bagi kita Sehingga kita mengetahui bahwa negara ini adalah negara kita bersama Negara kita dari berbagai kolongan, dari berbagai suku, dari berbagai agama Salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa